Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan ku uji kemampuanku di halaman 223, 224, sampai dengan halaman 225, bagian A pilihan ganda, kemudian bagian B dan bagian yang C. Di buku paket, Pai Kelas 3 SD, Semester 2, Kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya dari pilihan ganda terlebih dahulu ke nomor 1. Yang A, ayo pilih huruf A, B, atau C dengan memberi tanda silang pada jawaban yang benar. Langsung saja, nomor 1. Solat rawatib hukumnya, jawabannya yang C, yaitu sunnah. Nomor 2, solat rawatib merupakan pengiring solat, jawabannya yang B, yaitu fardu. Nomor 3, sesudah azan zuhur, wawan melaksanakan solat sunnah empat rakat dengan dua kali salam. Lalu dilanjutkan dengan solat zuhur berjamaah setelah ikomah dikumandangkan. Solat sunnah yang dilakukan wawan adalah solat, jawabannya yang A, yaitu kobliyah zuhur. Lanjut lagi ke nomor 4, ini Arabnya. Niat di atas merupakan niat solat, jawabannya yang B, yaitu bakdiyah maghrib. Itu jawabannya. Kemudian nomor 5, perhatikan tabel berikut. Dua rakat sudah zuhur, dua rakat sebelum maghrib, dua rakat sebelum isya, dua rakat sebelum suhu, dua rakat sebelum zuhur. Solat rawatib muakka terdapat pada tabel nomor, jawabannya yang C, yaitu 1, 4, dan 5. Silahkan kalian conteng atau kalian silang. Jawabannya untuk pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita lanjut lagi ke bagian yang Esai. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, solat rawatib yang sangat dianjurkan disebut solat rawatib, jawabannya muakkat. Nomor 2, dua rakat sebelum isya disebut solat rawatib kobliyah, jawabannya isya. Nomor 3, bakdiyah zuhur artinya, jawabannya sesudah zuhur. Nomor 4, dianjurkan membaca surah yang titik-titik ketika solat rawatib, jawabannya pendek. Itu jawaban untuk bagian yang B dari nomor 1 sampai nomor 4, silahkan kalian salin. Kita lanjut lagi ke bagian yang C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, susunlah rumusan kesimpulan hikmah solat rawatib dalam kehidupan di dunia dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, hikmah solat rawatib dalam kehidupan di dunia. A, memberi pelajaran kepada kita untuk hidup tertib, B, membiasakan diri kita untuk hidup disiplin, C, jasmani tambah sehat dan kuat, D, memberikan ketenangan batin, dan itulah jawabannya untuk bagian nomor 1 bagian C. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Susunlah rumusan kesimpulan hikmah solat rawatib dalam kehidupan di akhirat dengan bahasa kalian sendiri. Jawabannya, hikmah solat rawatib dalam kehidupan di akhirat. A, sebagai penyempurna solat fardu. B, menggugurkan dosa kita. C, memperbanyak pahala. D, terbebas dari api neraka. E, masuk surga. Itulah jawabannya untuk nomor 2, silahkan kalian salin. Semoga jawabannya bermanfaat dan membantu. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.